Kebakaran lahan selama satu bulan terakhir mengakibatkan perbukitan di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara rusak parah. Sementara itu kebakaran lahan di kecematan Sungai Menang, Ogaan, Komering, Ilir. Sumatera Selatan terus meluas dengan luas lahan terbakar mencapai lebih dari 200 hektare. Inilah kondisi terkini perbukitan Danau Toba di Kabupaten Samosir setelah kebakaran hutan yang terjadi selama satu bulan terakhir. Lebih dari 2.000 hektare lahan terbakar. Kebakaran di perbukitan Danau Toba terjadi hampir setiap musim kemarau dikarenakan kondisi ilalang yang mengering serta minimnya kepedulian masyarakat untuk mengantisipasi kebakaran hutan. Di sisi lain, medan yang sulit membuat upaya pemadaman juga sulit dilakukan. Upaya penjagaan kebakaran lahan menjadi krusial karena akan berdampak pada berkurangnya debit air Danau Toba dan ekosistem di sekitarnya. Sementara itu ratusan hektare lahan gamut di kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogaan, Komering, Ilir, Sumatera Selatan terbakar. Upaya pemadaman pun dilakukan baik melalui jalur udara dan juga darat. Kebakaran terjadi di lahan plasma yang dikelola oleh warga setempat. Lebih dari 200 hektare lahan telah terbakar dan diperkirakan akan semakin meluas jika upaya pemadaman tidak bisa berhasil dilakukan. BPBD Provinsi Sumatera Selatan mengerahkan satu helikopter untuk memadamkan api melalui udara. Sementara pemadaman melalui darat dilakukan oleh tim dari TNI, Polri dan BPBD. Terima kasih telah menonton!